Intro Welber Jardim Gabung 3 kabar gembira Hampiri Timnas Indonesia U17 pagi hari ini Namun sebelum kita lanjut Mohon klik tombol Subscribe-nya dulu Agar saya lebih semangat Untuk menimbangkan channel ini Kalau sudah Mari kita simak bersama-sama Ketua PSSI Eric Soir memastikan bahwa Betopolo U17 Welber Scott D. Halim Jardim Telah bergabung dengan Pemutatan latihan Timnas Indonesia U17 Di Jerman Kami sudah mendapatkan laporan bahwa Welber Jardim sudah mendarat di Jerman Dan sudah latihan Pujar ketua PSSI Eric Soir di SCTW Soir Jakarta Pusat Selasa 3 Oktober 2023 sore Waktu Indonesia Barat Dengan bergabungnya Dengan bergabungnya Welber Jardim ke squad Dimasaki Itu menjadi kabar gembira Bagi pecinta sepak bola tanah air Bukan hanya itu Rentetan kabar gembira pun Hampiri Timnas Indonesia U17 Bagi ini Kabar gembira pertama Timnas Indonesia U17 Telah melokoni lagu Coba melawan SC Paderborn Yaud pada Min 2 Oktober 2023 Pasukan Dimasakti itu Menang 1-0 Berkat gol tunggal Yang dicetak oleh Nabil Asura Di menit ketiga Kabar gembira kedua Gelandang Timnas Indonesia U17 Maury Ananda Gifes Tenang dengan program latihan Psik yang ia jalani Apalagi dengan fasilitas Yang didapatkan selama di Jerman Ini sangat membantu saya Dan teman-teman Dalam menjalani latihan psik Ujarnya dalam situs resmi PSSI Kabar gembira ketiga Dimasakti beberkan Formasi terbaik Untuk Timnas Indonesia U17 Kami memiliki Dua formasi utama Yang telah kami persiapkan Formasi ini telah Disesuaikan dengan Jumlah pemain yang ada Ungkap Erick Thohir Dalam pernyataannya Di Jakarta Selasa 2 Oktober 2023 Bagaimana menurut kalian?